Para pembalap sudah bersiap untuk Formula E Jakarta 2023. Serinya akan digelar dua hari beruntun, yakni pada tanggal 3 dan 4 Juni. Informasi ini sekaligus berutup I News Malam. Tayangan I News dapat pula Anda saksikan di Youtube at Official I News. Jangan lupa subscribe Youtube at Official I News. Saya Fazila Keirunisa dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Para pembalap sudah bersiap untuk Formula E Jakarta 2023 yang akan digelar dua hari beruntun, yakni pada tanggal 3 dan 4 Juni di Jakarta International E Pre-Circuit Ancol, Jakarta. Pembalap tim Jaguar Racing Mitch Evans antusias menyebut balapan kali ini. Evans yang menjadi juara di Jakarta pada musim lalu tidak merasa tertekan dan bahkan termotivasi untuk kembali menjadi juara di Jakarta musim ini. Saya pikir, saya di posisi yang bagus untuk menanggungi untuk keberadaan, dan saya sudah menanggung keberadaan yang terlihat, jadi, menarik di sini dari belakang keberadaan kepercayaan tahun ini juga membantu, jadi, tidak, tidak ada tersaingan. Saya ingat, percaya kita adalah tersaingan, jadi, tidak lagi, kita akan menanggung karena itu sangat baik. Ada pun ajang Jakarta IPRI 2023 ini akan menggunakan mobil Gentry Salah satu perbedaan mobil jenis Gentry dengan mobil jenis Gentoo terletak pada kecepatan dan keringanan Mobil Gentry dinilai menjadi yang tercepat, terkuat, teringan dan paling efisien